Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih tempat yang sama ya Mudah-mudahan kita ya tetap seperti Saya kepada teman-teman kesemuanya Untuk teman-teman kesemuanya Di video yang kedua ini kita akan membahas Kalau yang tadi itu Video sebelumnya Kita membahas tentang itu Kita boleh berdiri di tengah pintu Yang kedua ini Sangat relevan terjadi Bahkan sering terjadi bahkan sering kelupaan ya teman-teman Jadi kalau orang Ketika istrinya hamil Atau mengandung Hindari satu ini juga teman-teman Banyak sekali pantang larangnya yang tidak boleh dilakukan Oleh seorang suami Ada sesuatu yang paling fatal yang memang tidak boleh Tapi kita jelaskan Sesuatu yang mudah dulu Apa salah satunya mas Jadi kemarin kita Melarang untuk seorang suami Berdiri di tengah pintu Atau kalau mau keluar rumah ya keluar saja Kalau mau masuk masuk saja Dan istrinya pun juga seperti itu Ketika hamil dilarang Butuh di tengah pintu Karena itu pintu itu Baratnya kan jalan Jalannya orang keluar Dan jalannya orang masuk Seperti itu Yang kedua ini Ketika mandi Ketika seorang suami mandi Ya percaya tidak percaya Semuanya kembali atas Keyakinan masing-masing Tapi saya sebagai orang Jawa Saya percaya itu Bahkan itu sudah terjadi atas Kepada diri saya Dan ketiga Anak saya Seperti itu Itu sudah terjadi Terjadi bukan karena sengaja Karena saya itu tidak tahu Saya tidak tahu Saya tidak ada yang menasehati Cuma cerita-cerita orang itu Pernah dengar Tetapi saya tidak menghiraukan Jadi itu menjadi sesuatu Oal pelajar Ketika kita mau mandi Ya teman-teman Untuk Terutamanya untuk Orang laki-laki Ketika kita Mau mandi Handuk itu Biasanya handuk kan disampirkan Kayak gini Disampirkan Atau di bawah kalung Ya teman-teman Di kalung Pokoknya di di kalung Atau disampir Lebih baik kebiasaan Seperti itu Ketika istri kita hamil Jangan dilakukan Kalau mau dipakai Handukan Ya dipakai saja Tidak apa-apa Tapi jangan dibuat kalung Jangan dibuat kalung Kenapa kok Enggak boleh dibuat kalung Bukan handuk saja Surban Handuk Yang sifatnya kita Menggunakan kalung Sesuatu-satu seperti Pekain Pakaian Yang seringkali Terlihat seperti kita Buat kalung seperti ini Ya teman-teman Entah itu surban Dan yang lainnya Kalau disampirkan saja Insya Allah Enggak apa-apa Tapi jangan dibulatkan Seperti ini Percaya atau tidak Semua kembali Atas keyakinan masing-masing Kenapa kalau itu dilakukan Mas Sebaratnya ada yang bertanya Seperti itu Perlu tahu Kalau orang tua itu Dulu itu Enggak dijelaskan Secara mendetail Tetapi Cuma jawabannya orang tua itu Jangan dikenalkan Jangan dikalung Tidak ilok Pujuh ini matang Meskipun bayi ini Kan Jadi gini Penjelasannya itu Ketika kita melanggar Sesuatu hal yang kita Tidak tahu Untuk khususnya Tapi kalau Wirdau yang menasehati Seperti itu Lebih baik Jangan dilanggar Atau dilakukan Ketika istri amir Jadi akibatnya itu Seperti ini teman-teman Tali ari-ari Yang dari pusar Dari pusar Yang Ke ari-ari Ini biasanya Akan menggulung Leher Si bayi Jadi sudah banyak Kejadian-kejadian Seperti itu Yang kita pahami Banyak sekali Karena apa Satu tidak mau Satu tidak mau Dekat dengan orang tua Nomor dua Kalau dibagi tahu Dikasih tahu Itu biasanya Tidak dipakai Bahkan seringkali Hal-hal seperti itu Malah dicoba Kalau ini Siapapun boleh mencoba Kalau tidak percaya Mau dicoba Tapi Apapun akibatnya Ya tanggung sendiri Karena ini adalah Petuah Yang mungkin Seringkali disampaikan Oleh orang tua Dimanapun beratah Kalau orang tua Pasti menasehati Sesuatu yang Sifatnya baik Walaupun terkasih Tidak masuk akal Gitu loh Jadi jangan seringkali Menggunakan kalung Seperti sarung Panduk Dan yang lain-lainnya Seperti suruban Yang panjang itu Jangan seringkali Dibuat kalung Ketika istri kita Hamil Atau mengandung Nah efek sampingnya Ketika istri kita lahiran Kasian anak kita Yang mungkin Dari dalam perut Dia itu Lehernya akan terikat Dengan tali pusar Yang tersambung Dengan ari-ari itu Akan terikat Di lehernya Yang akan Mengakibatkan tercekik Ketika kita Sampai terjadi Seperti itu Yang kita jaga Seperti ini Kalau sampai anak kita Tercekik ketika Keluar Ya otomatis Kalau sampai tidak Langsung ditangani Ya Si anak Bisa jadi Akan terjadi Meninggal Karena tercekik Dan alhamdulillah Dulu juga pernah terjadi Kepada diri saya Sendiri teman-teman Hal seperti itu Waktu Istri saya mengandung Saya itu Tidak tahu Ya biasa Memang biasa Seperti itu Saya gunakan kalung Tapi saya kalungnya itu Cuma mulet Satu kali Tidak sampai dua kali Dan ketika Anak saya lahir Ya betul Keluarnya seperti itu Keluarnya seperti itu Mulet Tali pusarnya itu Satu kali Jadi dari pusar itu Naik ke atas ini Mulet ke sini Dan Di sini ini Mulet lagi ke sini Dan di pusarnya itu Ada sininya itu Dan Biasanya ari-ari itu Keluar belakangan Jadi tertarik Jadi sama dokter itu Ya langsung dipotong Gitu Dan saya tanya Kenapa kok sampai terjadi Seperti itu Saya tanya kepada orang tua Oh ini dulu pernah gini 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 Iya Saya tidak tahu Ya memang kejadiannya Seperti itu Gitu Itu menurut Cerita orang tua Percaya atau tidak Semuanya kembali Atas keyakinan masing-masing Atas kepercayaan masing-masing Kalau yang tidak percaya Ya mau kau dicoba Silahkan dicoba Tapi Tanggung sendiri Efek sampingnya Seperti apa Mohon maaf Kalau saya membuka Sesuatu yang mungkin Tidak pernah dibuka Kenapa Saya membagikan Seperti ini Anak-anak muda Di zaman sekarang ini Susah di Omongin Susah dikasih tahu Susah dikasih pengertian Makanya kenapa Saya buka secara media Agar lebih banyak Yang tahu Yang mengerti Terutamanya muda-mudi Dimanapun berada Begitupun dengan Ibunya ya Dengan ibunya Itu hati-hati ketika tidur Ketika anaknya itu Mengandung Dan juga bapaknya Jangan sampai Kubutan Atau selimut Biasanya kan Buat nutuk kepala Itu juga Jangan dilakukan Teman-teman Mungkin yang mempunyai Kebiasaan Buruk Kebiasaan seperti itu Sering kerubutan Selimut Yang sampai Kepalanya itu Dibungkus Orangnya ada dalam Itu hati-hati Jangan sampai Melakukan itu Ketika istrinya Amil Tolong Kalau punya istri Amil Jangan Dilakukan lagi Karena efek Sampingnya apa Banyak Bayi terbungkus Dalam Mati yang keluar Itu Terbungkus Selaput Yang Menjadi tempat Mungkin Air Kawah Banyukawa Itu akan Menutupi Dari Semua Badan Kecuali yang Tidak pecah Itu kebanyakan Kepalanya itu Ter Kebungkus Itu hati-hati Itu juga Menjadi efek Samping Efek yang Sangat berat Kalau Sampai Waktu Kepala keluar Dan ketika Melihat itu Tidak Dipecahkan Maka Efek Sampingnya Besar Juga Karena Bayi itu Kalau sudah Kebungkus Itu Kadang Tidak Bisa Nafas Kita Tidak Berharap Sesuatu Yang tidak Ingan Terjadi Tapi Kalau Boleh Dihindari Yang Punya Kebiasaan Kebiasaan Seperti Itu Itu Saja Mungkin Bagian yang Kedua Yang bisa Saya Sampaikan Saya Bagi Waktu Agar Video Saya Bisa Durasinya Lebih Pendek Kalau Kita Sampung Ini Bisa 20 Menit Sampai 25 Menit Tapi Kita Jelaskan Satu Terlebih Dahulu Dan Ceritanya Itu Seperti Apa Yang Terjadi Seperti Apa Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Mendatangkan Sesuatu Manfaat Kebaikan Jadi Mudah Mudah Teman Temanku Bisa Menghindari Dua Hal Ini Terlebih Dahulu Sebelum Saya Jelaskan Yang Lain Karena Banyak Yang Sifatnya Itu Apa Ya Aktifitas Kita Itu Bisa Menyangkut Disitu Terima kasih Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Untuk Channel Ini Kalau Teman Temanku Suka Tolong Bagikan Like Dan Juga Subscribe Dukungan Untuk Channel Ini Agar Kalau Saya Mengupload Video Terbaru Bisa Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Video Saya Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh